ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan coba membagikan cara penggantian chip led smd tanpa kita melepas dari ini atom yang ada di tengahnya ini biasanya bisa juga kita potong tetapi kalau dipotong nanti kurang bagus ya langsung saja disini kita pakai elemen disini saya yang 100 Watt nah langsung saja kita nyalakan dan ini sangat panas sekali ya oke kita siapkan beberapa chip yang akan kita pasang kemudian ini timah dan juga fluk fluk untuk mempermudah menempelnya dari chipnya dan untuk cara kali ini sebentar saya kurangi dulu panasnya kita memakai dua pinset dan di video kemarin saya kita penggantian chip biasanya kan pakai apa namanya itu capi tetapi disini kita coba untuk memakai dua pinset nah oke kita panaskan kita taruh sedikit saja segini jangan sampai apa namanya itu itu katumnya itu menempel ke elemen agar tidak meleleh kita panasih sambil kita cek apakah sudah bisa sudah dilepas Oh sudah kita kurangi panasnya supaya dia nanti tidak gosong atau tidak terlalu gosong karena ini elemennya sangat super panas ini oke selanjutnya kita tambahin fluk apa fluk timah sedikit saja semua kita tambah oke selanjutnya kita kasih fluk dan ini kita paling kecil ya volumenya paling kecil pun ini masih sangat panas kali ini sambil kita atip sedikit nggak apa-apa supaya dia nggak terlalu panas kalau elemen yang 100 watt ini ini panasnya sangat cepat sekali tinggal kita tata sesuai dengan kutubnya karena kutubnya ini ada yang lebar seperti ini ada yang apa namanya tidak lebar jadi kita sesuaikan saja sesuai di PCB nya meskipun kita matikan ini masih lumayan panas oke kita tambah lagi panasnya ya dan kita tunggu sampai dia meleleh oke sudah meleleh tinggal kita tekan-tekan seperti ini sampai dia benar-benar menempel dan sudah jadi kita tekan-tekan seperti ini kita tekan-tekan seperti ini sudah jadi ya nah tinggal terakhir kita tes apakah dia sudah menempel dengan sempurna kita tes menggunakan 300 volt HP ya nah ini sudah menyala semuanya ini nah sudah on mantap sekali sangat terang dan untuk penggantian dan untuk penggantian jadi kita ganti sesuai dengan voltase nya disini tadi 9 volt kita ganti 9 volt kalau darurat bisa kita pakai yang 6 volt akan tetapi nanti dia turun sedikit nanti voltnya ya mungkin itu saja tetap di channel dokter lampu tv pada akhir video ini ada dua video yang ada di akhir sini bisa kamu tonton dan bagi kami yang belum subscribe silahkan klik bulat di tengah ini tinggal klik subscribe oke terima kasih sampai jumpa lagi di video kita berikutnya